Komisi 9 DPR RI mempertanyakan keputusan pemerintah yang menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas 3. Komisi 9 DPR RI mengancam tidak akan lagi membahas iuran BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan dalam rapat kerja. Komisi 9 DPR RI mengancam tidak akan lagi membahas iuran BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan dalam rapat kerja. Pasalnya pemerintah tetap bersikukuh menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas 3. Padahal dalam rapat kerja sebelumnya disepakati pemerintah tidak menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan, kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dan kekurangan anggaran akan diambil dari iuran peserta lainnya, termasuk dari penerima bantuan iuran. Anggota Komisi 9 DPR RI, Ripka Ciptaning menegaskan, dari Kementerian Kesehatan maupun Direksi BPJS Kesehatan seharusnya dapat menghasilkan terobosan-terobosan baru terkait dengan penyelesaian masalah sehingga tidak perlu menaikkan iuran. Kita sih lihat aja nanti mengalirnya kemana, ya kan? Yang jelas kalau aku sih untuk kepentingan rakyat, aku tetap setuju ya? Setuju aja. Kalau memang tidak main case-nya juga kekeh, ada kenaikan terus, pokoknya aku tetap menolak kenaikan. Sudah perlu belum ada adanya pansis itu? Sudah perlu. Nah, kira-kira sudah diperlukan belum? Tanda, apa, syaratnya pasti harus ada tanda tangan. Orang ini kan baru wacana aja, kalau memang nanti si main case-nya tidak mau, apa, usulan kita kan suruh ngomong sama Pak Presiden, kayak gitu lho. Kan nggak mau dia. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan menaikkan iuran kelas mandiri 1 dari 80 ribu menjadi 160 ribu rupiah. Iuran kelas mandiri 2 naik dari 51 ribu menjadi 110 ribu rupiah. Dan iuran mandiri 3 naik 25 ribu menjadi 42 ribu rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Olga, untuk IDX Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.